Halo, gue Ernaz Prakasa dan sekarang gue ada di sesi Banyak Tanya Kau gak bosen datang ke news media? Kru paling nyebeling selama syuting ada gak? Kau ikutan arisan bela dunia atas 2022? Untung gak kejadi Selamat duit gue Dimana gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang temen-temen sudah masukkan lewat social media Kau gak bosen datang ke news media? Baru dua kali Tuh, ntar lah Di film berikutnya, untuk ketiga kalinya mungkin mulai bosen nih Kau ikutan arisan bela dunia atas 2022? Gue di grup WA manajemen gue di ACORP itu Kita terlalu banyak berdebatnya Akhirnya tiba-tiba, oh udah mulai ya gitu Akhirnya terlambat deh Tapi gue sebenarnya untung gue gak ikut Karena gue tadinya mau milih Argentina Ya, untung gak kejadi Selamat duit gue Gimana cara minta restu calon mertua kok? Waduh, itu problemnya Erwin di film Cek Toko Sebelah 2 ya Minta restu calon mertua Caranya adalah dengan cara memilih calon pasangan yang mau berjuang bareng-bareng Karena kalau yang berjuang lu doang meyakinkan calon mertua susah Pasangan lu juga harus berjuang bareng untuk meyakinkan bokap nyokopnya doi gitu menurut gue Rasanya shooting film di direct sama istri sendiri gimana kok? Biasa aja karena udah berjalan kerja sama kita seperti ini tuh berjalan dari sejak Milly dan Mamet ya Jadi udah film ketiga dimana dia jadi co-director gitu Jadi berjalan dengan cukup lancar dan dia juga udah ngeliat gue sama Laura menjadi sebuah pasangan juga Dia kayaknya udah cuek, apa pura-pura cuek ya? What? Oh, tapi berjalan dengan lancar sekali Kok bedanya series CTS sama CTS 2 apa? Secara konsep sangat berbeda Karena kalau CTS series itu sitcom ya Artinya yang diutamakan adalah komedi Gimana caranya membuat komedi selucu mungkin? Itu yang jadi fokusnya Sementara kalau di film biar gimana pun juga Walaupun ada komedinya Tapi yang menjadi tulang bunga tetap drama Gitu mungkin bedanya ya Jadi kalau nonton series yaudah Buat diketawa-ketawain aja Tapi kalau nonton drama mungkin jalan ceritanya Pengadeganannya itu jauh lebih serius gitu Apakah banyak adegan komedi di CTS 2? Banyak itu relatif ya Tapi gue berusaha memberikan balance yang baik lah Jadi walaupun dibilang film drama komedi Berapa persen dramanya Berapa persen komedinya Agak susah kalau dikuantifikasi kayak gitu Tapi intinya adalah gue berusaha memberikan Yang terpenting dulu adalah cerita yang enak diikutin Baru kemudian setelah itu Kita berikan komedi sebagai kemasannya gitu Jadi apakah akan lucu? Ya kalau bilang lucu nanti meningkatkan ekspektasi Jadi gue bilang lucu dikit Jadi gak kecewa Kok lagu di CTS 2 itu lagunya siapa? Itu lagunya Mika Angelo Judulnya adalah Terjanji Ini lagu yang dibuat Mika setelah dia baca skenario-nya Kemudian gue kasih tau Mika Lagu ini akan dipasang di scene yang ini gitu Kemudian dia coba untuk Merasa-rasakan Kemudian setelah editannya jadi Roughnya itu gue kirim juga ke Mika Ini scene yang gue pengen Pasang buat lagu lo gitu Kemudian lagunya dibikin seperti itu Seperti yang bisa temen-temen denger di trailer Itu dia berikan judul Terjanji Original soundtrack dari CTS 2 Crew paling nyebelin selama syuting ada gak? Crew paling nyebelin Crew paling nyebelin Crew paling nyebelin To be honest enggak sih karena udah film ke Film gue ke berapa sih ini ya? Film ke 7 ya ini ya? Banyak juga ya? Udah film ke 7 jadi udah Udah bisa Menyeleksi lah gitu Jadi udah mulai ketemu sama orang-orang yang Gue udah tau mana orang-orang yang kira-kira gue cocok Mana yang enggak gitu Ya paling crew yang paling menyebalkan adalah Ya istri sendiri ya sebagai co-director ya Karena deg-degan gitu Gue harus acting terus diliatin sama dia di monitor Itu rasanya kayak aduh gitu Udah tau gue acting gue pas-pasan Diliatin begitu Kayak gitulah nyebelin Kok sering perawatan muka gak? Itu yang kemarin demi bersanding sama Laura Basuki Gue pertama kalinya seumur hidup tuh Perawatan muka tuh gitu Oh klinik kecantikan tuh kayak gini gitu Ngerasain tuh gue tuh di foto before after Dipakein gitu Kayak dicuci mukanya gitu Oh ini rasanya gitu Baru pertama kali seumur hidup Dalam rangka mempersiapkan Menjadi Erwin Yang disitu usia Erwin tuh Di skenario itu 27 Kalau gue gak salah ya 27 atau 26 Itu lupa Sementara kan saya sudah 40 ya Jadi harus Harus nge-cheat dikit gitu Jadi Untuk pertama kalinya masuk ke klinik kecantikan Oh gini rasanya Yang penting sekarang udah tau Apakah Airbus Rangkasa Tertarik Punya rambut pang? Punya rambut pang? Rambut pang tuh Mohok gitu Oh gue pernah Jadi gue ceritain di film pertama gue Ngenes Waktu gue SMP Karena gue Di sekolahan itu Yang cinanya dikit ya kan Terus gue Desperately trying to blend in Terus temen-temen gue mau nonton konser Gue sosok ikutan gitu Terus kita bikin mohok Tau gak pake apa Bukan pake Wax Bukan pake lem Pake Coca-Cola Ternyata Bisa lo Lengket rambut lo Cobain Ini kayak iklan Coca-Cola Atau gak Pepsi lah Cobain pake Pepsi juga bisa Biar gak iklan Coca-Cola banget Dulu gue tuh SMP gitu Rambutnya dibasain pake itu Bagi-bagi gitu Gitu-gitu Lama-lama berdiri bro Jadi Pengen mohok apa enggak? Udah pernah gue mohok lagi SMP bro Salah lo Sampai pas gue lewat Ada orang Oh ini nih ada pang Cina Gitu Swear Swear bener Beneran itu beneran True story True story itu di Gor Sumantri Brojonegoro Di Kuningan Pesta Pelajar Hai dulu Zaman gue muda Oke itu dia jawaban gue Buat banyak tanya Di Muse Media Jangan lupa Follow juga semua Social media accountnya Muse Media Dan Film Cek Toko Sebelah 2 Bakal tayang di Bioskop Indonesia Tanggal 22 Desember See you Terima kasih telah menonton! Terima kasih.